selamat menikmati pengunjung yang dari berbagai daerah sudah pada datang karena perlu diketahui teman-teman bahwa hari Jumat merupakan hari libur untuk para santri dalam kegiatan belajar dan mengajar yuk kita simak situasi di area Pondok Pesantren Niptaul Udara 2 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati situasi kondisi di area Bayasari 2 atau Bintol Udara 2 ya Bayasari Balong Mats selamat menikmati 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 Situasinya rame sekali di area Aula Pondok Pesantren Wiptaul Kuda 2 ini. Kalau setiap minggu Jumat ke-1 pasti rame Pak. Boleh tanya-tanya itu harisanya Pak, itu ada lagi Pak. Jadi setiap pos-pos itu ada harisanya Pak. Setiap pos-pos ada harisanya ya. Harisanya itu penjaga. Oh ya. Ini yang ngebagiin kresek buat sendal para tamu. Bisa di-zoom. Para mujahidah. Di sini Pak, santrianya-santrianya begini Pak. Oke sini. Ini sini sini. Sulat Jumat di mana? Di sini Pak. Di mana jauh lah Pak. Di sini? Di sini. Karena kan musim Covid Pak. Kalau musim Covid biasanya di masjid desa. Satuin sama warga. Itu yang gak punya sendal bisa. Itu yang gak alat itu. Teman-teman, ini situasi hari Jumat. Sebentar lagi para santri dan para pengunjung mau melaksanakan ibarat sulat Jumat. Jangan lupa buat teman-teman melihat video ini. Subscribe, like channel di Kang Iding 69. Inspiratif channel traveling, channel adventure, dan channel wisata religi. Oke, selamat menyaksikan. Santri dari Batam. Mana santri yang dari Batam? Sini. Sini santri yang dari Batam. Ingin tahu sih nih. Nanti sewaktu-waktu kalau lagi santri boleh lihat Youtubenya ya. Biasanya. Kalau kan pengurus biasanya bisa pegang apa ya? Biasanya bukan pengurus Pak. Nanti buat buka channelnya di Kang Iding 69. Khusus alam terpeling, wisata religi, dan wisata alam. Oke, terima kasih. Nanti ketemu lagi. Ini para santri banyak sekali. Karena sekarang di musim COVID-19 Untuk sholat Jumat ditempatkan di aula ini. Ini aulanya nih. Biasanya untuk pelaksanaan sholat Jumat dilaksanakan di masjid desa. Di luar area Pondok Pesantren. Biasa Miptal Buddha 2. Di sini juga area untuk istirahat. Untuk menunggu orang tua wali santri. Ini banyak sekali di sini. Sisi lainnya. Terima kasih telah menonton 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 Alhamdulillah Terima kasih telah menonton Alhamdulillah 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton